Halo, selamat datang di channel PertamaSus.com di depan ini ada helm Thunder Flash namun, kali ini PertamaSus juga bahas soal KYT Thunder Flash melainkan KYT NFR versi 2012 pidanya dia pake double dering musik ya pada akhirnya di tahun 2018 ini KYT meluncurkan KYT NFR versi double dering kenapa seperti itu, karena banyak yang menyayangkan kenapa helm NFR yang dulu itu pake yang namanya microlock buckle sekarang udah pake double dering untuk tampak sih tetep keren ini PertamaSus di dunia helm kejayaan nonton helm baru padahal cuma mau beli tuh udah gitu aja keren kan helm ini sudah flat visor udah flat visor kemudian udah ada tir opos dudukan tir opos double depan belakang ini ini ready tir opos kemudian dia juga double visor jadi ada sun visornya jadi ceklak ceklak ada double visornya terus helm ini juga support pin lock tentunya keren 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 lanjut ini helm sudah ahaha wearable glasses alias dia ramah pada helm eh helm ngaca mata sik bisik yoh ventilasi helm ini lumayan di bagian dagu di depan di depan nose nya terus aku baru tau kalau pengunciannya seperti ini penguncian visornya oke helm harga harga helm KYT NFR ini adalah 1,9 juta di Jogja ya di dunia helm ini di distributornya langsung sik gak begitu jelas loh nah tuh 1,9 juta ya fik kira huwak nanti helm ini sudah wind tunnel test udah WTT terus opticalnya grade 1 anti-stretch dan sudah tentu sun visor tadi helm ini sudah design and development in itali wah ini helmnya luar negeri kayak gini helm KYT nya di luar negeri itu NFR setahu sama Falcon oke aku malah baru tau sebenernya helm ini sudah support google alias siap untuk kacamata karena ada got nya disini ada semacam got di bagian nanti kacamata masuk bisa nyaman urusan design sih tentu gak usah dilakukan ya oke fabric fabric nya sudah halus mulus bargy design yang design namanya bargy ini KYT ukuran L bobot nya cuma 1500 gram plus minus 50 jadi antara 1450 sampai 1550 gram bobot nya lumayan berat sama kayak KYT Vendita 2 namun ini lebih enteng entah kenapa oke udah double the lock double ring double lock gak ada pumpa nya ada sedikit spoiler di belakang intake nya atas juga lumayan insyaallah mau beli lah kalau ada duitnya mau beli ini keren pertama itu gak tau generasi versi ini gimana nanti karena dia masih micro lock battle apakah nanti akan diganti dengan versi ini versi double ring semua namun harganya yang versi lama itu polosnya disini 1,7 juta sejangan ini desain baru grafis baru terus udah double ring cuma 1,9 juta menghiurkan ya gitu aja pertama ketemu helm KYT NFR ini adalah helm paling terjangkau di Indonesia yang sudah support apa yang namanya tadi wearable glasses dia sudah support kacamata harganya 1,9 juta ini gak jualan ini cuma notbank video karena pertama mau beli itu teaser lagi udah oke sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa baca pertama tujuan kom salam head lovers subscribe 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 Terima kasih telah menonton!